Intro Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan Balik lagi dengan saya di channel anak Tuhan Dan kali ini kita kembali bersama Bapak Pendeta Daltoni Dan saya mau menanyakan sebelumnya Apa kabar kalian yang sering membuli Pak Daltoni Dan yang bilang Pak Daltoni ini Dongeng, halu, dan juga sesat Dan juga dukun, ngibur, bohong Bohong, pendusta, apa kabar? Ya, kali ini saya mau menyampaikan Bahwa nubuatan Pak Daltoni Terjadi lagi Dan Pak Daltoni sudah ngomong ya Jauh-jauh hari Bahwa harga emas Akan naik Di 2 juta per gram Pak Daltoni bilang Nah, sekarang sudah naik ya Itu naik, Pak Daltoni itu bilang Selama 10 tahun Nah, sekarang sudah naik nih Sudah-sudah, agar emas tuh Kalau kalian terlihat Segamnya itu udah 1.500.000 Itu akan naik selama 10 tahun ke depan Dan itu juga dibayangin dengan harga tanah Dan sudah terjadi ya, saudara Ini Pak Daltoni udah bilang loh Kalau saya nanti kasih videonya lah Ya, dari Kalau masih ada ya Itu dari awal COVID ya Pak Daltoni udah bilang Kalian pasti tahu Dan saya Ya, gak mau ambil pusing juga Sama orang-orang begitu Saya cuma menyayangkan Betobat lah kalian Yang Selalu menghakimi orang Dengan cepat ya Yang menganggap Dia kalian tuh Paling benar Dan paling suci Betobat lah kalian Ya, memang kita tahu Di firman Tuhan itu Diatulis bahwa Ujilah sebuah Kebuatan Ujilah Semua perkataan Ya, tapi bukan berarti Kita bebas untuk Menghakimi orang Dan menyudutkan orang Dan Terutama untuk membuli ya Itu tidak diajarkan Di firman Tuhan Maka dari itu Kalian yang sering begitu Betobat lah Jangan menganggap kalian Tuhan Karena kalian bukan Tuhan Menguji sebuah Nubuatan itu Bukan dengan cara Membuli Dan juga menghakimi orang Dan tetapi Kita harus mengimani Bahwa yang baik itu Sudah Tuhan rencanakan Dan Memburuk juga Sudah Tuhan rencanakan Kita tinggal berdoa saja Kalau Ada nubuatan yang buruk Kita tinggal berdoa Dan Bilang ke Tuhan Agar tidak terjadi Dan Ditariklah kembali Hal-hal buruk Untuk Misalnya Indonesia Dan kita berdoa Lindungi Indonesia Sesuai Dengan rencana Tuhan Sudah itu saja Tidak usah Kita menguji nubuatan Dengan cara Menghakimi orang Dengan cara Matain sesat Pendeta ini sesat Pendeta ini sesat Karena kita bukan Tuhan Kita juga gak suci Kita juga gak kudus Kita berdosa Saudara-saudara Saya berkata seperti ini Berdosa Tetapi Saya tidak Suka menghakimi orang Tidak selalu Membuli orang Kayak kalian Dibat Kita masuk di komen-komen Video saya Ada yang bilang Bahwa video Yang Ibu Maria ini Yang Tuhan menangis Ini adalah Ada yang bilang Menipu Dan ada yang bilang Cari duit banget Hostnya Halo Saudara Saya selalu bilang Video yang saya bagikan Itu tidak Satu menit Mainkan Satu jam Dan saya juga Sering bilang Saya Mengambil judul itu Kalau tidak Di awal video Di tengah Dan di akhir video Saya tidak mungkin Asal Berikan judul Saudara-saudara Saya nonton Kobay itu Selalu diputar-putar ulang Selalu Didengarkan lagi Dan kenapa Saya kasih judul Bahwa Tuhan menangis Untuk Indonesia Karena Disini Ibu Maria itu Memerbicara Dengan sesuai Fiman Tuhan Bahwa Keadaan Indonesia ini Sedang mengalami Kesusahan Dan maka Daitu Saya kasih Ya Saudara-saudara Video PBB Juga mengakui Bahwa Indonesia akan Mengalami kekeringan Dan PBB bilang Ini kiamat Kecil Bagi Indonesia Kiamat kecil Itu tidak Seluruhnya Kiamat Tapi ada harapan Tetapi Kiamat Itu Artinya Kesusahan Akan terjadi Ya Begitu Saudara-saudara Makanya Saya Kasih Dudu Tuhan Menangis Karena Kesusahan Akan melanda Indonesia Dan kita Bukannya Menghakimi Orang Bukannya Kita Membuli Orang Yang menulis Video ini Tetapi Kita harusnya Berdoa Untuk Indonesia Supaya tidak Terjadi Dan itu Cara Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Sejati Menguji Nubuatan Dan Perkataan Seseorang Dan Saya Yakin Kalian Paham Buat Kalian Ini Tidak Semua Yang Komen Negatif Banyak Yang Positif Dan Bagi Anak-anak Tuhan Pasti Itu Komen Positif Karena Dia Percaya Dan Beriman Bahwa Tuhan Yesus Bakab Ikut Campur Tangan Dan Juga Akan Membantu Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Dalam Kesusahan Karena Di firman Tuhan Sudah Ditulis Jelas Bahwa Tuhan Burung Saja Dipelihara Atau Apalagi Kita Walaupun Kita Berdosa Walaupun Kita Kadang Menjauh Ataupun Jarang Berdoa Ataupun Kekeringan Rohani Tetapi Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Kita Ya Saudara Karena Kasih Dia Itu Sungguh Luar Biasa Maka Daitu Kita Berdoa Untuk Indonesia Tidak Mengalami Kesusahan Atau Kekeringan Dan Kita Akan Selamat Dari Kesusahan Walaupun Itu Akan Terjadi Nah Tuhan Tuhan Akan Ikut Turut Sampur Tangannya Dengan Anak Anak Dan Juga Saya Mau Mengingatkan Buat Kalian Saya Bikin Channel Ini Tuh Dari Dulu Tidak Ada Niat Dulu Iseng Tetapi Saya Doain Di Channel Anak Tuhan Saya Doain Saya Puasain Dulu Itu Saya Puasa 30 Hari Dan Saya Percaya Saya Imani Bahwa Channel Anak Tuhan Ini Tuhan Yang Buat Dan Ini Saya Pertama Kalinya Saya Ngomong Panjang Di Intoh Tapi Saya Percaya Saya Imani Bahwa Channel Anak Tuhan Tuhan Yang Buat Bukan Saya Akan Ada Campur Tangan Tuhan Di Channel Anak Tuhan Ini Dan Kalian Yang Menonton Saya Imani Dan Saya Percaya Dengan Sesuai Permantuan Kalian Akan Diberkati Kalian Yang Setia Dan Kalian Yang Selalu Menonton Channel Ini Upah Kalian Akan Besar Di Surga Dan Diberkati Keluarga Kalian Dan Pastinya Kerohanian Kalian Semakin Besar Semakin Berapi Api Semakin Kuat Iman Kita Karena Saya Percaya Dan Saya Bendoakan Channel Ini Buat Channel Ini Adalah Channel Tuhan Yang Buat Dan Kalian Yang Setia 76.000 Ya Ini Subscriber Kalian Ada Anak Tuhan Yang Sejati 76.717 Kalian Ada Anak Tuhan Yang Sejati Dan Kalian Adalah Anak Tuhan Yang Tuhan Sayangi Dan Itu Saja Dan Langsung Saja Kita Kafiman Tuhan Hari Ini Renungannya Dimana Firmannya Itu Renungannya Ada Di Filipi 1 Ayat 12 Aku Menghendaki Saudara-saudara Supaya Kamu Tahu Bahwa Apa Yang Terjadi Atasku Ini Justru Telah Menyebabkan Kemajuan India Yang Artinya Setiap Masalah Memiliki Celah Yang Melaluinya Kita Memiliki Peluang Untuk Melihat Karya-karya Allah Dinyatakan Dan Itu Dia Setenungan Fiman Tuhan Untuk Kita Semua Hari Ini Dan Selesai Kita Ke Videonya Bersama Bapak Pendeta Dautoni Dimana Nubuatannya Berhasil Dan Juga Terbukti Dan Disini Kita Tahu Bahwa Pak Dautoni Tidak Sesat Pak Dautoni Bukan Berdongeng Dan Pak Dautoni Bukan Berhalu Membuat Nubuatan Itu Tidak Dia yang Buat Melainkan Tuhan Yang Buat Dia Mendengar Perkataan Tuhan Dia Melakukan Tugas Tuhan Dengan Baik Kita Simak Videonya Mari Kita Ke Videonya Salam Salam Saudara Masih ingat Tahun Lalu Saya Pernah Pesan Bahwa Semua Suruh Beli Emas Walaupun Sebulan Hanya Satu Gram Ya Masih ingat Angkat Tangan Coba Tinggi Tinggi Nah Sekarang Emas Naik Betul Betul Harga Harga Akan Naik Sampai 2026 Kita Semua Akan Puncak Inflansi Apa Puncak Apa Nah Ada yang Tanya Masa Saya Gimana Surabaya Tenang Aman Mari Kita Buka Alkitab Kita Dalam Kitab Efesus Pasal Yang Kenam Kitab Efesus Pasal Yang Kenam Ayat 10 Sampai Dengan Ketiga Belas Saudara Yang Ganjil Saya Kenap Kitab Efesus Pasal Yang Kenam Ayat Sepuluh Sampai Dengan Tiga Belas Sudah Yang Ganjil Saya Kenap Akhirnya Adalah Kamu Kuat Di Dalam Tuhan Di Dalam Kekuatan Kuasanya Karena Perjuangan Kita Bukanlah Melawan Darah Dan Daging Dan Tapi Melawan Pemerintah Pemerintah Melawan Penguasa Penguasa Melawan Penguasa Melawan Rorok Jahat Di Udara Lawan Kita Bukan Darah Dan Daging Tapi Penguasa Penguasa Dara Roh Roh Jahat Di Udara Nah Bagaimana Kita Mengenali Serangan Kuasa Setan Ini yang Penting Semua Serangan Kuasa Setan Yang Hubungan Dengan Kuasa Kegelapan Mayoritas Di Indonesia Itu Selalu Berhubungan Dengan Arwah Dengan Apa Dengan Apa Arwah Suatu Kali Saya Diminta Tolong Seorang Notaris Ibu Notaris Ini Minta Tolong Saya Karena Dia Punya Seorang Ayah Ayahnya Ini Tiba 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 Tidak Sadar Jalan Sendiri Sampai Jauh Dari Rumah Setelah Itu Balik Umurnya Di atas 80 Lebih Suatu Kali Ayahnya Ini Masuk Rumah Sakit Dan Sakit Parah Sakit Berat Mati Tidak Hidup Tidak Kalau Sudah Mau Mati Mau Tiba Tiba Bangun Lagi Terus Pihak Keluarga Minta Tolong Saya Notaris Minta Tolong Saya Pak Daud Untuk Urusan Setan Ini Saya Minta Tolong Pak Daud Karena Yang Tahu Tentang Setan Bekasi Setan Yaudah Saya Datang Kesana Saya Ngomong Sama Notaris Ini Sama Keluarganya Pasti Bapak Ini Ada Kuasa Setan Ada Roh Jahat Yang Di Dalam Tubuhnya Ada Roh Jahat Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Langsung Keluarga Ini Berkata Anaknya Perempuan Ngomong Pak Saya Mimpi Serangan Kuasa Gelap Bisa Terkena Ke Anaknya Padahal Yang Punya Kuasa Gelap Ayahnya Gimana Saya Mimpi Didatangi Arwah Roh Kayak Orang Kerajaan Zaman Dulu Langsung Saya Tahu Oke Ini Pasti Ada Hubungan Dengan Keraton Kerajaan Betul Pak Ayah Saya Keluarga Kerajaan Langsung Ngomong Ini Pasti Ada Pusakanya Jimatnya Mana Pusakanya Di Lemari Ditunjukkan Ada Keris Ada Tombak Ada Pedang Setelah itu Saya Ngomong Ini Kuasa Keloh Gelap Segala Yang Berbau Ilmu Gaib Jimat Apapun Harus Dilewatkan Api Apa Sudara Apa Sudara Kenapa Dilewatkan Api Karena Sebelum Saya Bertobat Dipercaya Jin Setan Priperayangan Tercipta Dari Ungsur Api Dari Ungsur Apa Api Dan Apa Terjadi Langsung Dibakar Tiba Tiba Keluar Kayak Hijau Ular Naga Gini Keluar Setelah Dibakar Saya Ngomong Jadi Ingat Kenapa Api Arti Api Itu Kembali Seperti Semula Dimentahkan Apa Sudara Makanya Semua Jimat Itu Harus Masuk Kedalam Api Untuk Namanya Dimentahkan Atau Kembali Seperti Semula Termasuk Membalikan Santet pun Itu pun Dibakar Dilewatkan Api Kembali Kepemiliknya Seperti Semu Semula Begitu Bakar Selesai Saya Ngomong Ini Habis Dibakar 10% Hidup Sembuh Total 90% Mati Udah Siap Udah Siap Udah Datang Ke rumahnya Langsung Ke rumah sakit Doakan Bagian Jantungnya Coba Semua pegang Bagian Jantung Ingat Kalau sudah Mengalami Kasus Orang yang Susah Mati Punya Jimat Mati Hidup Kekuatan Pusat Semua Kekuatan Gaib Yang Menyandera Jiwa Hidup Namanya Antara Mati Hidup Rohnya Itu Keluar Atau Tidak Tetap Dalam Tubuh Mau Keluar Tidak Bisa Mau Masuk Juga Tengah Tengah Namanya Dunia Antara Nah Itu pegang Bagian Jantung Ini Semua Darah Yesus Hancurkan Segala Kutuk Darah Yesus Hancurkan Segala Mantra Darah Yesus Hancurkan Segala Jimat Darah Yesus Bebaskan Demi Nama Yesus Roh Jahat Keluar Tumpang Tangan Sini Cuma Tumpang Tangan Saya Ngomong Tidak Lama Ini 90% Mati Saya Pulang Paginya Dapat Berita Meninggal Jadi Ingat Kalau Saudara Ada Yang Punya Jimat Itu Untuk Dimosnahkan Kekuatannya Harus Masuk Kedalam Apa Api Artinya Apa Dimentahkan Apa Saudara Apa Saudara Dimentahkan Kembali Seperti Apa Semula Nah Kalau Tidak Dibakar Roh Itu Bisa Masuk Lagi Kebenda Itu Maka Harus Dibakar Untuk Dimentahkan Kembali Seperti Semula Kenapa Karena Jin Setan Dipercaya Tercipta Dari Unsur Apa Api Artinya Kembali Seperti Semula Suatu Kali Saya Nenggani Kasus Seorang Bapak Dia Pasang Susuk Supaya Menang Main Bola Tetapi Tidak Pernah Juara Dunia Pasang Susuk Supaya Apa Kalau Adu Kaki Dia Menang Jadi Sepak Bola Itu Tujuannya Bukan Nyerang Bola Tapi Nyerang Kaki Kebal Kakinya Kuat Kakinya Nah Istrinya Kesurupan Ingat Yang punya Kuasa Gelap Itu Adalah Suaminya Tapi Yang Kesurupan Adalah Istrinya Kenapa Karena Istrinya Yang Lemah Setan Selalu Menyerang Yang Lemah Jelas Setan Menyerang Yang Apa Yang Apa Yang Yang Lemah Di Dalam Kesurupannya Dia Merasakan Ada Laki-laki Tinggi Besar Nginjek Dadanya Setelah Itu Kesurupan Dan Itu Berbulan Bulan Berminggu Minggu Udah Dilayanin Akhirnya Keluarganya Ambil keputusan Undang saya Waktu Saya datang Ingat Susu itu Ada Dua jenis Kan Ada Susu Emas Berlian Sambil Susu itu Ada Dua jenis Pertama Susu Hidup Apa Kedua Susu Mati Susu Apa Ada Ada Dua Disini Susu Hidup Dan Susu Apa Susu Mati Apa Susu Hidup Susu Hidup Kekuatan Gaib Kekuatan Mistiknya Masih Penuh Powerful Dan Susu Yang Hidup Itu Bisa Pindah Di Susu Bagian Mas Bagian Sini Bisa Pindah Bagian Kaki Dari Kaki Bisa Pindah Ke Tangan Mengikuti Jalur Perjalan Darah Ini Namanya Susu Hidup Dan Kekuatan Susu Ini Maksimal Itu Seribu Hari Ada Masa Kadalu Warso Nah Setelah Lewat Seribu Hari Kekuatan Tidak Berfungsi Tapi Kutukan Dan Roh Jahat Tetap Berjalan Karena Kutukan Dan Kuasa Gelapnya Tidak Ada Masa Espayat Tidak Ada Masa Kadalu Nah Kutukan Roh Jahatnya Hanya Bisa Diusir Dan Dibatalkan Demi Nama Yesus Susu Nah Susu Hidup Ini Kalau Didoakan Itu Keluar Mas Beliannya Karena Masih Powerful Ada Kekuatan Gaibnya Jelas Masih ada Apa Masih ada Apa Kekuatan Apa Gaibnya Nah Saya pernah Layanin Seorang Bapak Punya Anak Polisi Perwira Dia Minta Tolong Saya Karena Dia Tahu Ayahnya Ini Pasang Susuk Dan Susuk Masih hidup Dan Susah Mati Karena Setiap Sebelum Seribu Hari Itu Dibangkitkan Makanya Ada Namanya Itu Ada Kalau pusaka Itu Setiap Bulan Suruh Dimandit Untuk Dibangkitkan Kalau Susuk Itu Seribu Hari Untuk Dibangkitkan Nah Susah Mati Ayahnya Ini Waktu Itu Saya Doakan Ingat Kalau Jenis Yang Susah Mati Ini Pegang Bagian Jantung Coba Pegang Sini Jelas Pegang Bagian Darah Yesus Hancurkan Kutuk Darah Yesus Hancurkan Mantra Darah Yesus Hancurkan Jimat Darah Yesus Bebaskan Demi Nama Yesus Roh Roh Jahat Keluar Karena Susuk Masih Hidup Saya Ngomong Susuk Masih Hidup Tunggu Sebentar Tiba Tiba Buang Air Besar Keluar Dari Berak Jaruk Mas Berapa Bici Kenapa Keluar Karena Susuk Hidup Jelas Jadi Kalau kita Ngusir setan Doa Perlepasan Tentang Susuk Harus Paham Benar Susuk Hidup Atau Susuk Mati Jelas Yang kedua Susuk Mati Susuk Mati Itu adalah Susuk Yang sudah Melewati Masa Kadalu Warsa Di Atas Seribu Hari Tidak Dibangkitkan Apa Saudara Melewati Masa Saudara Seribu Hari Tidak Dibangkitkan Tidak Dibangkitkan Lagi Nah Kekuatannya Itu Tidak Berfungsi Tapi Kutukan Dan Roh Jahat Tetap Berjalan Dan Susuk Mati Ini Bisa Juga Terjadi Susuk Hidup Kena Tantangannya Misalnya Daun Kelor Atau Sepet Kelapa Atau Makan Pisang Emas Atau Lewat Jemuran Atau Sate Makan Sate Itu Bukannya Kutukannya Lepas Tidak Kekuatannya Tidak Berfung Sekalipun Itu Susuk Hidup Kalau Makan Pantangannya Itu Langsung Jadi Susuk Mati Artinya Kekuatannya Tidak Berfung Tidak 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 Berfungsi Nah Tapi Kutukan Dan roh Jahatnya Tetap Dalam Badan Nah Jenis Susuk Mati Ini Kalau Dalam Doa Pengusiran Setan Doa Pelepasan Itu Tidak Keluar Masnya Atau Beliannya Kenapa Karena Kekuatannya Sudah Tidak Ada Jelas Jelas Nah Dalam Doa Pelepasan Harus Dibatalkan Demi Nama Tuhan Segala Kutukan Dan Ikatannya Ini penting Sekalipun Itu Susuk Mati Makanya Dalam Kasus Doa Pengusiran Setan Pelepasan Susuk Belum Tentu Susuknya Keluar Dari Badan Jelas 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 Karena Tergantung Hidup Atau Sudah Mati Nah Orang pasang Su itu Keliatannya Mudah Kalau dari jauh Keliatan Cantik Begitu Dekat Ya Kayak Gitu Susuk Hidup Susuk Mati Suatu Kali Jadi Semua Pusaka Kekuatan Jimat Itu Ada yang Namanya Posisi Netral Kekuatan Tidak Berfungsi Bila Ditemukan Satu Unsur Alam Yang Berlawanan Tapi Sejenis Suatu Kali Nenek Saya Ngajari Saya Tentang Pusaka Bahwa Semua Pusaka Jimat Apapun Hebatnya Kalau Karena Waktu itu Nenek Saya Ngomong Nanti Kalau Kamu Saya tugas Nyuri Pusaka Supaya Kamu Bisa Nyuri Pusaka Harus Beritahu Caranya Nyuri Pusaka Bagaimana Kelemahan Pusaka Itu Siram Air Kencing Kalau Ada Pusaka Bisa Masuk Tidak Bisa Keluar Itu Ada Kekuatannya Sebelum Kamu Masuk Siapin Air Kencing Siram Sedikit Situ Maka Kekuatannya Tidak Berfungsi Begitu Lihat Pusakanya Siramkan Air Kencing Ke Pusakanya Maka Kekuatan Tidak Berfungsi Nenek Saya Ngomong Gini Ini Cara Nyuri Pusaka Caranya Ini Supaya Bisa Nah Saya Sebagai Murid Yang Berpikir Yang Untuk Uji Coba Siapa Tak Pikir Saya Nyoba Nyuri Pusaka Guru Saya Sendiri Aja Caranya Nyuri Pusaka Seperti Ini Yaudah Siapin Air Kencing Kan Nenek Saya Punya Ilmu Orang Bisa Masuk Desa Keluar Tapi Saya Dikasih Bocorannya Kalau Nyuri Pusaka Pakai Air Mencing Masuk Dekat Pusakanya Siramkan Jebret Tidak Berfungsi Keris Pedang Tak Ambil Semua Pusaka Yang ada Di lemarinya Habis Semua Suatu Kali Malam Jumat Biasa Dia Mau Nyari Pusakanya Untuk Dimantra Mantrai Dilihat Langsung Dia Ngomong Siapa Manusia Sakti Ini Yang Bisa Ngambil Pusaka Nah Saya Diam Sia Seminggu Sampai Dua Minggu Dia Stres Dia Gunakan Ilmu Terawang Untuk Melacak Pusakanya Ada Dimana Ketutup Kenapa Ketutup Dalam hati Saya Berarti Dia Ngajari Saya Benar Juga Tak Coba Dia 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 Pakai Ilmu Terawang Ini Ketutup Ketutup Tidak Bisa Setelah itu Dia Stres Putus Sasa Saya Kasian Nenek Kamu Ingin Tahu Pusakanya Ini Tak Sembunyi Tak Curi Kamu Nyuri Pusaka Saya Kan Nenek Ngajari Saya Nyuri Sebelum Saya Praktek Ketempat Lain Tak Praktek Ketempat Nenek Langsung Dia Beritahu Nah Makanya Pusaka Pusaka Zaman Dulu Sama Jepang Eh Sama Belanda Kalau Dirampas Kencing Supaya Apa Kekuatannya Tidak Berfung Itu Bisa Kekuatan Tidak Berfungsi Selama Empat Puh Hari Kenapa Air Kencing Ini Masuk Ini Keluh Satu Unsus Berlawanan Makanya Orang Kalau Punya Jimat Mau Buang Air Besar Jimat Ditaruh Dulu Baru Nongkrong Kenapa Nggak Dibawa Kalau Dibawa Kekuatannya Tidak Berfungsi Jelas Nah Jadi Ingat Tapi Itu Bukan Mengusir Setan Atau Melepaskan Kutukan Itu Hanya Posisinya Kekuatan Tidak Berfungsi Sementara Biasanya Itu Hanya Empat Puluh Hari Berapa Lama Berapa Lama Empat Puluh Apa Empat Puluh Hari Jadi Saudara Kalau Ada Kasus Susu Dalam Doa Pelepasan Ingat Susu Hidup Atau Susu Apa Nah Kalau Hidup Itu Bisa Jalan Dari Sini Bisa Pindah Ke Kaki Dari Kaki Bisa Pindah Ke Tangan Meng Mengikuti Jalur Peredaran Darah Pak Kalau Ada Kiriman Ilmu Santet Cara Ngembalikannya Gimana Sudah Tahu Bahwa Orang Yang Suka Tertawa Itu Tidak Bisa Disantet Tapi Jangan Ketawa Sendiri Nah Suatu Kali Calon Anggota DPR RI Dari Partai Besar Minta Tolong Saya Kenapa Karena Dia Dikirim Santet Dari Mulutnya Keluar Rambut Rambut Dan Setiap Kali Dia Mandi Ketiak Gini Keluar Kerikil Dan Pasir Dan Setiap Malam Ada Burung Hantu Uh 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 Tiap Malam Dia orang Kristen Dipanggil Pendeta Pendeta Datang Setan Keluar Pendeta Keluar Setan Datang Pusing Dia Rapat Keluarga Masalah Setan Saya Diminta Tolong Hadir Waktu itu Posisi saya Masih Ngawal Presiden Masih Ngawal Presiden SBY Karena Dia Calon DPR RI Dan Dia Mau Jadi Pejabat Nelfon Saya Dia Minta Tolong Saya Datang Saya Lihat Wah Ini Setannya Ini Pengertian Dia Botak Dikirim Rambut Kendalanya Muncul Bagian Sini Dia Ngomong Pak Cara Ngembalikan Santet Gimana Mudah Ambil Pak Rambutnya Semua Kumpulin Saya Rambutnya Saya Itu Batu Sama Pasirnya Cara Ngembalikan Santet Itu apa Dibakar Dengan Api Apa Saudara Dibakar Dengan Apa Artinya Apa Kembali Ke Asal Kembali Seperti Semua Jelas Jelas Kalau ada Yang ngirim Mati Rezeki Tanah Kuburan Sudah Tahu Tanahnya Kumpulin Bakar Itu kembali Seperti semula Kembali ke A Asal Doakan Demi nama Tuhan Masa itu Pak Burung hantunya Gimana Tembak Dor Goreng Penting Masukan dalam A Bakar Dulu di api Burungnya Dibakar di api Dulu Plus Ingat Kalau saudara Ada kiriman Sandat Paku Boneka Tali Pocong Atau Model Pocong Atau Model Apapun Tahu Itu Jenis Sandat Ingat Langkah Pertama Yang Sudah Lakukan Apa Masukkan Kedalam Apa Kenapa Masuk Dalam Api Kembali Ke Asal Kembali Ke Asal Apa Atau Dimentahkan Kembali Ke Pemiliknya Nah Tapi Ingat Semuanya Itu Semua Jimat Semua Jenis Pusaka Model Apapun Harus Masuk Kedalam Api Untuk Apa Menghilangkan Kekuatannya Kedua Supaya Kembali Kesemula Dimentahkan Apa Saudara Apa Saudara Dimentahkan Ada Satu Kasus Yang Saya Tanganin Supaya Lebih Jelas Ada Seorang Pemuda Tapi Belum Menikah Usia 40an Dia Punya Jimat Batu Dan Itu Membuat Dia Kebal Senjata Di Karter Tembak Silet Tidak Mempan Batu Ini Kalau Dilempar Peng Ke sungai Besok Pagi-pagi Balik ke lemari Dilempar Itu ke Laut Besoknya Kembali ke lemari Lagi Dan banyak Amba-Amba Tuhan Doain dia Suruh Nyilet Karter Suruh Beli di Indomaret Silahkan Disilet Gini Amba Tuhan Nonton Gini Gini Doa Demi Nama Isu Tapi Gini Gini Lihat Kebal Dan Pemuda Ngomong Batu Silahkan Buang Suruh Buang Batunya Dibuang Ke laut Berapa Hari Kemudian Balik Ke Lemari Ditunjukin Batunya Balik Kakak-kakaknya Pusing Minta Tolong Sama Saya Yang Tahu Tentang Setan Bekas Setan Sudah Saya Datang Eh Langsung Dia Ngomong Ini Pak Daud Ya Begung Santet Ya Gitu Dia Tahu Ya Sudah Dia Ngomong Silahkan Beli Karter Di Indomaret Gitu Atau Di toko Seserah Siletkan Di Badan Saya Saya Bawa Pusaka Saya Ini Saya Diem Tidak Usah Pakai Silet Sini Kan Dia Gini-gini Pakai Pusakanya Rambutnya Rontok Waktu Rontok Dia Pucat Saya Beritahu Mas Anda Bukan Lawan Saya Kenapa Ilmu Di bawah Saya Kalau Saya Belum Bertobat Kamu Sudah Ketemu Tuhan Masuk Uh Kaget Dia Pucat Saya Tahu Kamu Ilmu Kebal Kelemah Apa Juga Tahu Mana Pusakanya Sini Tahu 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 Pak Pusaka Ini Berapa Udah Tak Lempar Balik Lagi Kalian Goblok Sih Kasih Tahu Caranya Mana Pusakanya Pertama Harus Masuk Dalam Apa Api Ingat Itu Jimat Apapun Harus Dimasukkan Dalam Apa Api Dulu Lewatkan Masuk Api Dulu Begitu Masuk Dalam Api Kebakar Kebakar Batunya Diambil Diambil Mana Pukul Besinya Ancur Jadi Pasir Saya Ngomong Dia Udah Nggak Bisa Balik Lagi Langsung Dua Perlepasan Bertobat Kenapa Mbak Tuhan Yang Ini Gagal Karena Tidak Masuk Kedalam Api Tidak Saudara Ada Ngirimin Santet Bendanya Itu Ketemu Langkah Pertama Apa Saudara Masuk Kedalam Apa Api Karena Semua Jimat Kekuatan Pusaka Apapun Kalau Masuk Dalam Api Kembali Seperti Semula Dan Dimentahkan Untuk Pengusiran Setan Demi Nama Yesus Nah Makanya Ada Kasus Tertentu Kalau Jimatnya Hanya Dibuang Aja Rohnya Balik Lagi Sudah Masuk Dalam Api Sudah Dimentahkan Jelas Kembali Seperti Semu Jadi Saudara Nanti Di rumah Ada Ngirim Tanah Kuburan Langkah Pertama Masuk Dalam Api Dulu Baru Doa Demi Nama Tuhan Isus Keluar Kenapa Nama Api Kembali Ke asal Kembali 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 Pemilik Jelas 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 Ini semua Masuk Dalam Api Saudara Banyak Orang Ngomong Sama Saya Gini Pak Tahun Ini Sudah Berat Gimana Gimana Tahun Depan Betul Saya Beritahu Pada Saudara Semua Tahun Lalu Bahwa Kita Semua Akan Masuk Resesi Ekonomi Itu Di Tahun 2025 Betul Yang Masih Ingat Angkat Tangan Semua Tinggi Tinggi Sekarang Sudah Terasa Betul Betul Nah Surabaya Gimana Saya Beritahu Kencangan Ikat Pinggang Biasanya Makan Steak Tenderloin Sekarang Makan Kikil Tetap Rasanya Empuk Betul 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 Resesi Ekonomi Ini Tidak Terasa Berat Di Surabaya Selama Tidak Utang Bank Jadi Yang Utang Bank Makan Ini Dari Tiga Tahun Yang Lalu Saya Beritahu Jangan Utang Bank Karena Kita Masuk Resesi Ekonomi Berat Tahun Depan Yang Utang Bank Siapin Nanam Kelapa Kopior Dan Es Kopior Sambil Minum Sama-sama Kepalanya Karena Kondisi Seperti Ini Masih Sampai Tahun Depan Dan Nanti Inflasi Terus Tahun Depan Semua 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 Naik Semua Harga Harga Akan Naik Semua Itu Tahun Depan Yang Tidak Naik Hanya Satu Harga Diri Sampai 2026 Desember Itu Puncak 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 Inflasi Dan 2027 Baru Ekonomi Bergerak Jelas Dan Tahun Depan Banyak Property Yang Di Obrol Tahun Ini Sudah Banyak Tahun Lebih Banyak Karena Orang Perlu Makan Dan Perlu Uang Cash Tapi Saudara Jangan Tergoda Utang Bank Pakai KPR Untuk Beli Property Ingat Jangan Terjebak Itu Kecuali Punya Uang Cash Baru Beli Karena Kondisi Seperti Ini Masih Sampai Tahun 2026 Jelas Bunga Bank Daya Beli Masyarakat Drop Turun Itu Sampai Tahun 2026 Jelas Dan Ekonomi Bergerak Waktu itu Saya Beritahu 10 Tahun Kedepan Cina Menguasai Ekonomi Indonesia Masih Ingat Tidak Usah Banyak Banyak Sekarang Cina Masuk Tekstilnya Ke Indonesia Betul Betul Hanya Empat Yang Bertahan Apa Sudara Perikanan Pertanian Perke Ketiga Logistik Distribusi Karena Ingat SIM-nya Harus Indonesia Jelas 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 Dan Ingat Toko-toko Besi Besi Tepat Aman Yang Berbau Pasir Dan Batu Karena Di Gunung Tidak Import Dan Yang Keempat Properti Tanah Membatasi Hak Pemilikan Tanah Yang Empat Ini Yang Bertahan 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 Seterusnya Dan Kuliner Itu Bertahan Kecuali Kecuali Food Karena Apa Yang Aslinya Datang Sini Kan Kawi Betul Tidak 10 Tahun Di Depan Kokinya Asli Dari Sana Yang Sipit Sipit Datang Kesini Gimana Asli Lawan Kawi Betul Tidak Makanya Semua Yang Kuliner Kuliner Semua Persiapkan Masakan Nusantara Karena 10 Tahun Kedepan Cina Menguasai Ekonomi Indonesia Kemarin Saya di Kementerian Pertahanan Saya Omong-omong Sama Jenderal Klinik Kehidupan Karena Sahabat Saya 20 Tahun Saya Ngomong Langkah Pertama Swah Sembada Jagung Dulu Untuk Apa Karena Jagung Paling Tahan Kemarau Kalau Padi Itu Harus Berair Cukup Dari Batang Daun Sampai Biji Semua Saya Kepakai Dan Tahan Lama Jagung Dulu Kedua Aman Dulu Kondisi Apapun Penting Aman Ingat Tahun Depan Yang Diutamakan Presiden Pasti Aman Dulu Jelas Jelas Jadi Saudara Tidak Usah Takut Akan Terjadi Macem Aman Amin Ngomong Sebelahnya Tidak Usah Pindah Luar Negeri Amin Apa Dara Am Aman Ingat Posisi Apa Dara Aman Pak Gimana Untuk Kedepan Tahun Depan Nyimpen Apa Pertama Yang Hubungan Dengan Dagang Yang Berhubungan Dengan Import Harus Punya Cash Dollar Secukupnya Aja Yang Kedua Lu Sudah Tahu Emas Nanti Berapa Tahun Lagi 2 Juta Per Gram Tahun Lalu Saya Nyuruh Semua Nyimpen Emas Walaupun Satu Gram Betul Betul Sekarang Sudah Naik Dan Berapa Tahun Lagi 2 Juta Per Gram Nanti Kalau Nikah Nanti Bukan Pakai Cincin Mas Cincin Aluminium Jelas Cincin Apa Ngomong Sebelahnya Itu Nanti Zaman Mu Penting Tahan Lama Aluminum Cintamu Sejati Seperti Aluminum Nah Jadi Itu Akan Terjadi Ingat Dan Sudah Beritahu Tahun Depan Perpajaan Jadi Saya Beritahu Sekarang Ini Sebelum Saya Selesai Koba Kenapa Tiga Tahun Yang Lalu Saya Koba Di Tempat Ini Sampai Berapa Kali Supaya Semua Beli Tanah Masih Ingat Ya Masih Ingat Tangan Tangan Coba Beli Tanah Beli Emas Beli US Dollar Betul Saya Kasih Tahu Gaji UMR Sekali Sekarang Ini Misalnya Sebulan Maksimal Sudah Berat Itu Itu 5 5 juta UMR Oke Mau Punya Rumah Harga 500 juta Itu Paling Rendah Di Surabaya Betul Betul Kecil RSSS Rumah Sangat Sederhana Selonjor Susah Itu Sudah 500 juta Di dalam Kota Betul Betul Itu Itu Beli Aja Itu Nunggu 10 tahun Itu Sama Makan Dikurangin Doa Puasa Setelah 10 tahun Mau Beli Naik Karena agatan Naik terus 1,5 miliar 2 miliar Gimana Mau Beli Betul Apelah Gaji 3 juta 4 juta Kan Saya Beritahu Sudah Semua Beli Tanah Nanti Menentukan Masa Depan Anak 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 Betul Betul Perpajaannya Betul Betul Kedua Ingat Saudara Saingan Tambah Berat Betul Betul Makanya 3 tahun Yang Lalu Saya Beritahu Semua Supaya Beli Apa Tanah Ini Masih Ingat Angkat tangan Dan Saya Beritahu Semua Suruh Berkebun Harga Harga Naik Semua Betul Rispangan Dan Tahun Ini Dan Saat Ini Saya Beritahu Tahun Depan Tahun Untuk Bertahan Apapun Kondisimu Bertahan Usahakan Jangan Utang Bank Jelas 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 Dan Nyimpen Uang Emas Nyimpen Di rumah Uang Cash Jaga Di bank Juga Ada Di rumah Juga Ada Kenapa Jaga Jaga Tiba Tiba Pembatasan Pengambilan Uang Di bank Jaga Jaga Semua Jelas Tapi Untuk Negara Aman Tepuk tangan Jadi Tahun Ini Saya Beritahu Untuk Tahun Depan Semua Yang Bisnis Berhubungan Import Siap Cash Dollar Disimpen Jelas Dan Apa Berapa Tahun Lagi Mas Berapa Dara 2 juta Per Gram Jelas Dan Tahun Ini Sampai 2026 Harga-harga Akan Naik Terus Sampai Puncak Puncaknya Kapan 2026 Desember Setelah Puncak 2027 Baru Property Naik Karena Property Itu Yang Terakhir Jadi Tahun Ini Banyak Property Yang Diobral Tahun Depan Lebih Banyak Lagi Tapi Daya Beli Masyarakat Turun Sampai 2026 Ini Waktunya Yang Dapat Uang Cash Beli Kalau Utang KPR Jangan Kenapa Kondisi Seperti Ini Sampai 2026 Jelas Jelas Untuk Jemaat GSCS Disini Saya Beritahu Tuhan Pelihara Kita Semua Yang Kedua Ingat Ngomong Sebelahnya Kencangkan Ikat Tinggang Jangan Ngurangi Persembahan Amin Karena Apa Tahun Depan Tahun Ini Saudara Beli Barang Yang Saudara Perlu Yang Tidak Perlu Jangan Dibeli Setuju Angkat Tangan Tidak Usah Yang Bermerek Penting Bisa Dipakai Setuju Tidak Usah Merk Merk Kayak Saya Celana Ini Ini Usia 20 Tahun Ini Tambalannya Asli Kenapa Sudah Bolong Saya Bayar 10 Ribu Ditanya Pak Yang Warna Kayak Ini Tidak Adanya Biru Kasih Biru Aja Ini Sudah 20 Tahun Kalau Celana Model Kayak Gini Orang Orang Ngerampok Tidak Usah Ngerampok Tak Kasih Eh Kelas Amin Jadi Ingat Tahun Depan Kita Sesi Jelas Kencangkan Ikat Pinggang Beli Barang Yang Perlu Saja Yang Tidak Perlu Jangan Kurangi Pengeluaran Jelas Dan Bertahan Amin Ngomong Sebelanya Kurangi Pengeluaran Dan Bertahan Sampai 2026 Dan Ingat Mulai Sekarang Yang Bisnis Makanan Chinese Food Mulai Berpikir Untuk Makanan Nusan Tara Kenapa Karena Nanti Yang Aslinya Bakal Datang Jelas Dan Ingat Sudah Tidak Takut Tidak Usah Khawatir Reses Ekonomi Surabaya Jawa Timur Tidak Terasa Hanya Yang Terasa Ada Di Jakarta Kemarin Saya Beritahu Pak Gimana Menurut Keuangan Itu Bapak Posisi Negara Tetap Aman Yang Kedua Stabil Keamanan Moneter Apapun Ingat Penting Sudah Lakukan Tidak Utang Bank Engkau Selamat Jelas Yang setuju Angkat tangan Anda Tidak ada Utang Bank Kedua Bertah Mengurangi Apa Penglu Tidak Belih Mengurangi Apa Persembah Dan Hidup Apa Dan Tidak Tergantung Merak Dan Jangan Gengsi Jelas Jelas Beli Yang Anda Perlu Yang Tidak Perlu Jangan Pengeluarannya Tidak Perlu Jangan Karena Apa Kondisi Seperti Ini Masih Sampai Tahun 2026 Desember Berapa tahun lalu Saya memberitahu Simpen Mas Mas Masih Berapa Betul Saya suruh Nyimpen Dolar Dolar Masih Berapa Sekarang Semua Betul Dan Ingat Tahun Depan Semua Akan Naik Yang Tidak Naik Hadiri Saya ucapkan Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Dolar Tony Dimana Buatannya Itu Berhasil Dan Terjadi Dimana Pada Tony Sebelumnya Bilang Bahwa Harga Emas Dan Tanah Akan Naik Dan Sekarang Sudah Terjadi Dan Juga Buat Kalian Saya ucapkan Terima kasih Banyak Sudah Menonton Video Dan Juga Menupport Tentunya Channel Anak Tuhan Sudah Subscribe Like Comment Dan Share Terima kasih Banyak Dan Juga Utama Sudah Menabur Di Channel Anak Tuhan Sudah Bantu Yang Memberikan Super Tanks Ataupun Donasi Maksud Saya Bukan Dan Belangganan Sudah Belangganan Di Channel Anak Tuhan Saya Cuma Bisa Mendoakan Terbaik Banyak Berkat Kalian Berlimpah Dan Diberkati Kalian Keluarga Dan Keturunan Kalian Cucu Dan Anak Kalian Dan Juga Upah Kalian Besar Di Surga Dan Itu Ia Dan Amin Dan Sebelum Saya Mengundurkan Dia Saya Akan Ngulangi Filmen Tadi Yang Ada Di Filipi 1 12 Yang Berbunyi Aku Menghendaki Saudara-saudara Supaya Kamu Tahu Bahwa Apa Yang Terjadi Atasku Ini Justru Telah Menyebabkan Kemajuan Injia Dan Sekali lagi Saya Ucapkan Terima kasih Shalom And God Bless You Filipi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Filipi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari-lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 16 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuh Lah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Itulah Yang Menghibur Aku Orang yang duduk Dalam lindungan Yang Maha Tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang Maha Kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedah Siatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Pertuduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalanmu Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Kepadanya Terima kasih telah menonton!